Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara menampilkan foto dan video yang disembunyikan di whatsapp supaya bisa ditampilkan di galeri oke, biasanya jika ada sebuah kontak kemudian untuk medianya kita sembunyikan maka dia tidak akan tampil di galeri walaupun untuk foto dan video tersebut kita kirimkan ke orang lain tetap saja tidak akan tampil di galeri dan supaya untuk foto dan video ini bisa tampil di galeri maka ada cara khusus atau cara mudah yang bisa kita lakukan oke, silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini terima kasih untuk contoh, sebuah kontak whatsapp saya ini untuk medianya disembunyikan bisa kalian lihat dan disini banyak sekali untuk foto dan video yang sudah dikirimkan ataupun diterima ya, untuk menampilkan foto dan video ini di galeri maka ada dua cara yang bisa kita tepuh yang pertama, satu contoh untuk foto saya buka kemudian supaya tampil di galeri kita klik ikon titik 3 yang ada di bagian atas ini kemudian kita pilih bagikan atau share nah disini kita tidak akan menemukan galeri ya karena untuk foto memang disembunyikan supaya tidak tampil di galeri disini kita pilih saja untuk share atau bagikannya dengan menggunakan edit video atau edit foto yang ada di hp kalian misalnya disini saya akan share dengan menggunakan aplikasi Pixart kemudian jika sudah langsung saja kita simpan untuk foto ini dan hasilnya untuk foto yang disembunyikan tadi akan langsung tampil di galeri oke ini dia itu untuk cara yang pertama namun misalnya jika foto yang ada di chat whatsapp tersebut ternyata banyak maka tidak mungkin ya kalian mengeditnya satu per satu nah kita ikuti untuk cara yang kedua ini caranya sekarang kita keluar dari sini kemudian silakan kalian buka aplikasi file manager atau pengaturan berkas yang ada di hp kalian kalau tidak ada silakan kalian download saja pada link yang ada di deskripsi video saya ya ini file manager saya kemudian kita pilih penyimpanan internal berikutnya kita cari file whatsapp oke ini dia file whatsapp kemudian kita pilih disini media berikutnya pilih lagi whatsapp image berikutnya pilih private nah disinilah untuk foto dan video yang tadi disembunyikan di whatsapp caranya kita tinggal mengeluarkan untuk semua foto dan video ini dari file private caranya kita tekan dan tahan kemudian kita tandai semua kemudian disini kalian pilih salin ataupun pindahkan ya disini saya pindahkan saja kemudian kita pindahkan ke tempat lain kita pilih penyimpanan utama kemudian silakan kalian taruh di file mana saja bebas ya untuk contoh saya taruh di file desim kemudian kita rekatkan nah sekarang kita lihat untuk di galeri oke untuk semua foto tadi yang disembunyikan di whatsapp sudah tampil di galeri bagaimana sangat mudah bukan dan mungkin sekian saja untuk video tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati